Saya bekerja sudah 27 tahun, saya mulai dari manajemen trainee sampai sekarang. Peletak PT Timasaya Utama adalah di Besken Tumpang Manggu, Kecamatan Senaman Mentingai, Katingan, Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dengan total area 127.300 hektare. Visi PT Timasaya Utama adalah menjadi pengelakutan dengan produk hasil hutan kayu, ramah lingkungan yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Misi adalah yang pertama, menerapkan sistem pengelolaan hutan yang lestari dengan meningkatkan dampak positif berhadap lingkungan dan sosial. Yang kedua adalah menjaga hubungan yang harmonis dengan para pikir yang berkembangkan dalam pengelolaan hutan. Kenapa kita memilih FSC? Tentunya kita mesti yang utama adalah pasar. Kami yakin sekali bahwa FSC adalah organisasi yang memberikan kampanye kayu-kayu baik dan juga bisa memberikan nilai tambah pada produk-produk hasil hutan kami. FSC adalah berdampak kepada manajemen PT Timasaya Utama. Yang pertama adalah harus bekerja dengan sesuai kaedah dan aturan-aturan yang ada. Yang kedua adalah sangat sadar dan paham bahwa pengelolaan hutan adalah pengelolaan ekosistem hutan. Bahwa kita juga tentunya manajemen dan juga karyawan harus menyadari bahwa kita harus menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. PT Timasaya Utama mendapatkan sertifikasi FSC pada bulan Maret 2013. Kita adalah perusahaan yang ketujuh dari delapan perusahaan yang dapat pada waktu itu. Bekerja sejak tahun 1988. Suka-dukanya bekerja di sertifikasi adalah mengurus khususnya FSC dengan beberapa pihak seperti TFT dan beberapa banyak wadana seperti TPI. Untuk Dwi Maja Utama setelah mendapatkan sertifikat FSC di lapangan memang ada positifnya. Dengan adanya sertifikat FSC PT Dwi Maja Utama, kami sebagai karyawannya harus bekerja lebih cermat dan lebih fokus karena untuk mengelola hutan secara lestari. Harus sesuai standar-standar prinsip FSC dari 1 sampai 9. Kita bekerja harus mencintai. Kalau di Siena adalah kita menepang Meranti, kita mencintai Meranti. Yang kedua adalah sekaligus kita juga menyintai dan menyayangi kalau ada turun-turun rangkok. Dan yang ketiga adalah kita sangat senang dan gembira bahwa kalau masyarakat sekitar adalah senyum. Ini adalah survei dan rencana mengolah orang hutan di area KPD di Masjaya Utama Kani Matang Tengah. Ini adalah survei yang selesai dengan pada bulan September 2013. Nah, di sini terdapat juga saran-saran orang hutan yang tentunya yang patut kita harus kita lindungi. Terima kasih telah menonton!